Kali ini kita akan mencoba membaca atau memprediksi tentang sifat karakter Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kemudian tentang perjodohan mereka berdasarkan ilmu Falak Jawa Yang diambil dari warisan leluhur dalam kitab kuno Bagaimana karakter mereka masing-masing, bagaimana pula perjodohan mereka Prediksi-prediksi ini bisa dijadikan sebagai warning kehati-hatian dalam menjalani kehidupan berumah tangga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimadillah La haula wa lau tuwata illa billah Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Sudah menjadi hal biasa di kalangan para spiritual Membaca atau memprediksi kehidupan Sudah sejak zaman dulu leluhur tanah Jawa itu melakukan hal ini pemirsa Cara memprediksinya yaitu dengan menggunakan cara matematik Yaitu melalui hitungan angka-angka Cara ini dikenal dengan metode ilmu Falak Atau kalau dalam istilah jawanya itu disebut ilmu petong Untuk yang pertama-tama, mari kita coba baca karakter masing-masing Karakter Lesti Gejora Lesti Gejora atau Lesti Angi itu adalah seorang penyanyi, aktris, dan pembawa acara Lesti lahir di Provinsi Jawa Barat itu pada tanggal 5 Agustus 1999 Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan satu-satunya anak perempuan Dalam kehidupan Lesti ini bisa diibaratkan itu seperti angin Atau kalau dalam bahasa Jawa itu lakuning angin Angin ini kalau kecil itu bisa membuat sejuk Apalagi kalau pas panas-panas ya Kemudian berada di bawah pohon Dan berbarengan itu dengan seminir angin Rasanya itu sangat nyaman sekali Namun angin ini kalau besar itu bisa dengan mudah merobohkan Atau merusak bangunan-bangunan yang tinggi dan bangunan-bangunan yang besar Weton dari Lesti Gejora ini adalah Kamis Pahing Kamis Pahing ini termasuk Satrio Wibohu Yaitu Satiba-tibane Tansah Nemu Kepena Artinya si Lesti Gejora ini banyak sekali keberungungannya pengirsa Setiap usaha yang dilakukan itu banyak sekali yang berhasil Namun nanti ketika menginjak usia 30 tahun ke atas Itu akan lebih banyak cobaan yang menerpa dirinya Sifat karakter Lesti Gejora yaitu yang pertama Kena dihapusi yang dihempuk halus Artinya Lesti ini sangat mudah sekali dibohongi oleh seseorang Dirayus dikit saja itu langsung luluh Mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain Walaupun kesalahan orang tersebut sangat besar Yang kedua tentrem anteng Lesti itu punya hati yang halus Tentrem tidak banyak tingkah Apapun yang dikerjakan itu selalu maksimal dan bersungguh-sungguh Yang ketiga tetap pangabertini Artinya Lesti ini sangat berbakti sekali kepada orang tuanya Ataupun suaminya Sangat senang sekali dengan kebaikan-kebaikan Setia kepada suami dan tidak akan neko-neko Yang keempat Sabar andam asok Lesti ini mempunyai sikap sopan santun dan ahlak yang bagus pemirsa Dengan siapa saja menghargai Walaupun orang tersebut itu bunuhnya pernah melakukan kesalahan Kemudian Lesti itu juga seorang yang penyabar Walaupun disakiti hatinya itu tetap sabar Karakter Rizky Bilar Muhammad Rizky atau lebih dikenal dengan Rizky Bilar adalah seorang model Presenter penyanyi yang lahir di Sumatera Utara Pada tanggal 12 Juli 1995 Merupakan anak terlahir dari enam bersaudara Dalam kehidupan Rizky Bilar itu bisa diibaratkan seperti bumi Istilah dalam bahasa Jawanya yaitu Laguning Bumi Bumi adalah tumpuan semua makhluk hidup di dunia ini Bumi juga menghasilkan eneka makanan bagi semuanya Bumi juga menumbuhkan berbagai tanaman yang menunjang seluruh kehidupan Peton Rizky Bilar itu adalah Rabu Pahing Rabu Pahing ini termasuk Tunggak Semi Yaitu Lumintu Rejekini Artinya si Rizky ini rejekinya bagus Dan akan ajek atau akan rutin Namun sama seperti Lesti Menginjak usia 30 tahun ke atas itu akan lebih banyak coba Sifat karakter Rizky Bilar yaitu yang pertama Yen Becek ngeluhi Bece E Rizky ini kalau berbuat baik sebenarnya sangat melebihi kebaikan orang lain Namun kalau sudah berbuat sesuatu itu jarang memikirkan akibatnya Kemudian yang kedua pikirnya banter Maksudnya si Rizky ini punya pikiran atau pola pikir yang sedikit keras Terkadang itu juga meledak-ledak emosinya kalau tidak terkontrol Yang ketiga Akeh Wong Asik Artinya banyak orang-orang yang menaruh hati pada Rizky Bilar ini Terkhusus itu adalah para wanita Rizky Bilar ini mempunyai energi pengasihan di dalam dirinya secara alamiah Kemudian yang keempat Artinya Rizky ini punya hati yang cukup berat Maksudnya terkadang merasa berat hati itu dalam meninggalkan sesuatu Yang kelima Artinya dalam berbicara si Rizky ini mempunyai karakter yang cukup keras dan tegas Prediksi perjodohan Setelah kita ketahui karakter masing-masing Maka kita lanjutkan itu dengan prediksi perjodohan mereka Menurut perhitungan ilmu falak Perjodohan Lesti dan Rizky ini jatuh pada Satrio Weibo Artinya perjodohan mereka itu akan membawa kemuliaan dan kebaikan Namun begitu dalam rumah tangga mereka itu akan diuji dengan sebuah kesusahan Yaitu dalam menjalin kerjasama Akan banyak rasa sakit dalam hati atau dalam badan dari kedua pasangan Lesti dan Rizky ini Jadi agar bisa gayuh kemulian artinya agar rumah tangganya berjalan dengan baik Maka harus ada saling pengertian Kalaupun sulit maka bisa disiasati dengan membuat sebuah perjanjian secara tertulis Yang berkekuatan hukum Sebenarnya kalau mereka berdua kompak dan saling pengertian Kehidupan rumah tangga mereka itu akan menjadi kiblat Ataupun contoh bagi masyarakat Indonesia Kemudian untuk solusi secara spiritual ketika menghadapi badai rumah tangga tersebut Maka bisa mengamalkan bacaan solawat Solawatnya adalah solawat apa saja dengan hitungan minimal 81 kali Dan hitungan maksimal itu 6561 kali Kalau sekiranya ada masalah yang besar itu bisa mengamalkan solawat dengan hitungan maksimal tersebut Kemudian untuk sarana menolak bala atau menolak kejelekan itu adalah Bersedekah dengan nasi dan daging Bisa daging apa saja mungkin daging ayam, daging sapi atau daging kambing ya Yang penting daging yang halal dan disembeli itu atas nama Allah Boleh ditambah mungkin dengan lauk pau pendukung lainnya Tidak semua kami bisa beberkan disini pemirsa Itu hanya sebagai contoh dan warning saja Banyak hal-hal yang kami sensor Dari itu semua ya kita bisa mengambil banyak pelajaran Di antaranya dalam memilih jodoh Harus mempertimbangkan banyak hal Jangan kegabah karena tampilan-tampilan luarnya saja Kemudian dalam melakukan ijab pengantin carilah bulan atau hari atau jam yang baik Karena menurut para luhur nusantara waktu yang baik itu akan berpengaruh untuk kedepannya Itu semua hanya sebuah sarana tradisi dari zaman dulu yang dilakukan oleh para luhur Semua kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing Ilmu falak itu hanyalah prediksi saja Kita ambil yang baik sebagai motivasi Dan kita ambil yang buruk sebagai renungan Untuk lebih mawas diri Evaluasi diri Dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Saya pati nur alam bunuh diri Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma bihamtika Asyadu'ala ila'ilam Astagfirullahaladzim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bilaitaufiq balitayah Wa didawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan selalu ada misteri di dunia ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!